Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati Dan secara khusus para sahabat dalam koalisi perubahan Warga besar, fungsionaris dari Partai Keadilan Sejahtera Demikian juga para sahabat fungsionaris dari Partai Keadilan Kejahteraan Bangsa Lebih khusus lagi adalah Calon Presiden dan Wakil Presiden kita Bunganis Baswedan Dan Muhaymin Iskandar Bapak dan Ibu hadirian yang saya muliakan Tanpa terasa perjalanan waktu Sejak 3 Oktober Tahun 2022 Dan hari ini 19 Oktober Itu artinya sudah Satu tahun 16 hari Kita melalui tahapan perjalanan waktu setelah kita mendeklarasikan Tokoh kita Calon Presiden kita Bunganis Baswedan di tempat ini Seluruh energi yang kita miliki Telah kita daya gunakan sedemikian rupa Untuk apa Untuk agar Spirit, semangat, niat baik kita Menghadirkan Calon pemimpin negeri ini Yang terbaik daripada yang baik-baik kita miliki di negeri ini Dan kita semuanya memalumi Jalan yang kita laluin Bukanlah jalan yang biasa-biasa saja Kita menghadapi berbagai Cobaan Kita juga menghadapi berbagai perasaan sinisme Ketidakpercayaan Keraguan Seakan-akan Kita dipaksa Untuk percaya bahwa kita tidak mempunyai kapasitas Sekaligus tidak berdaya Untuk berujungkan Apa yang kita yakinin Anies Baswedan Ada yang terbaik daripada yang baik-baik Sebagai calon pemimpin negeri ini Kita lalui tahapan itu Dan itu juga Tidak terlepas Tidak terlepas Dari keyakinan kita Konsistensi sikap kita Dan di atas semuanya itu adalah Karena ridho Allah Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu Insya Allah Insya Allah kita akan mampu melewatin itu Kita akan mampu melewatin itu Dan Insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini Inilah jawaban kepada sesuatu idealisme kita Untuk ikut bertanggung jawab Setelah proses perjalanan kehidupan kebangsaan Yang kita miliki Kita mencintai negeri ini Kita ingin negeri kita ini lebih kokoh Lebih kuat Lebih bersatu Lebih memiliki komitmen Yang bisa menjamin Satu proses keberlangsungan Untuk menatap masa depan anak cucu kita yang lebih baik Dari apa yang kita perjuangkan bersama Maka ketika kita mampu untuk berdialog Kepada para founding father bangsa ini Maka saya yakin Terjadi frekuensi yang sama Bahwa saya jalan kebijakan apapun yang kita saksanakan hari ini Dan Insya Allah Dan beberapa saat lagi kita mengantarkan pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Pasangan kita Amin Insya Allah Tahapan berikutnya adalah kita memperjuangkan Berhasilnya mereka Berhasilnya kita Untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia Agar terpilihnya Bung Anies Baswedan Bersama pasangan Bung Wahemin Iskandar Maka doa restu dari seluruh rakyat Indonesia Tentu merupakan modal utama kita Pijakan kita Keyakinan kita Benteng pertahan kita adalah rakyat Indonesia ini sendiri Doa kita Doa rakyat Semangat yang diberikan oleh rakyat kepada kita Insya Allah Kita akan mampu memberikan jawabankan kita Kita tidak salah Jika bangsa ini Akhirnya memberikan mandat pada pasangan Amin Amin Teruskanlah Untuk kita bergandengan tangan Di antara semua komponen dan elemen masyarakat Membawa konsepsi pemikiran dan gagasan kita Niat baik kita Untuk mempersatukan bangsa ini Kita adalah bangsa Indonesia Dengan komitmen semangat pluralisme kebangsaan Yang tidak perlu diragukan oleh siapapun Pasangan inilah mempunyai sejatinya komitmen yang melekat Arti dan nilai spiritual kebangsaan yang mereka miliki Indonesia Raya Indonesia yang kita cintai Semoga koalisi perubahan Akan dengan berbesar hati Dengan penuh keyakinan Mempersembahkan Pasangan ini sebagai putra yang terbaik Untuk memimpin bangsa ini Inilah sekedar sambutan kita Pada pagi hari ini Marilah kita bersama-sama menghantarkan pasangan kita ke Komisi Pemilihan Umum Dan sekali lagi Kita harus tetap melaksanakan Komitmen, profesionalisme, dan moralitas kita Amar, ma'ruf, nahi mungkar Satunya kata dan perbuatan Dan itu adalah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Surya Paloh Bapak Surya Paloh Ketua Umum Partai Terima kasih